Perkenalkan nama saya Rini Ananda Syagian, NIM 1704-05156 Perkenalkan nama saya Elisabeth Anissa, NIM 1704-05168 Perkenalkan nama saya Fidia Angini Naibaho, NIM 1704-05172 Perkenalkan nama saya Iniko Basanitresia Simarmata, NIM 1704-05178 Perkenalkan nama saya Platyiputri Yosef Pinalimbong, NIM 1704-05181 Ada pula terbelakang dari peran rancangan pabrik pembuatan kapak karaginan Dengan bahan baku rumput laut dengan kapasitas 4.300 ton per tahun Yaitu dengan mengingat potensi perikan yang di Indonesia sangat luas Termasuk di dalamnya adalah rumput laut Salah satu rumput laut di Indonesia adalah rumput laut jenis Eukoma cutteni Yaitu yang memiliki daya tahan terhadap penyakit Dan juga mengandung karaginan kelompok kapak karaginan Dengan kandungan sekitar 50% atas dasar berat kering Eukoma cutteni merupakan salah satu jenis alga merah Yang menghasilkan karaginan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang industri kimia Apa itu kapak karaginan? Kapak karaginan merupakan senyawa hidrokoloid Yang diekstraksi dari rumput laut merah Jenis Eukoma cutteni yang digunakan dalam industri makanan Sebagai pengental, pengemulsi, dan stabilisator suhu Selain itu karaginan juga dimanfaatkan dalam bahan banggo kosmetik dan produk tekspil Ada pun pembunuhan masalah pada prarancangan pabrik ini Yang pertama, bagaimana membuat suatu prarancangan pabrik Dengan merapakan disiplin ilmu dari kimia Dan kemudian bagaimana kelayakan prarancangan pabrik ini Untuk dilanjutkan ke tahap perancangan yang lebih terbeli Berdasarkan hasil analisa ekonominya Selanjutnya, ada pun tujuan dari prarancangan pabrik ini Yang adalah untuk mengetahui gambaran raja masal Raja energi, spesifikasi alat, utilitas, dan bagian lainnya Serta untuk mengetahui aspek ekonomi dalam pembagian pabrik Sehingga akan memberikan gambaran kelayakan prarancangan pabrik Pembuatan kapak karaginan dengan bahan utama rumput laut Dengan kapasitas 4.300 ton per tahun Kemudian ada pun manfaat yang terdapat pada prarancangan pabrik ini Pada prarancangan pabrik ini, bahan bako yang digunakan adalah rumput laut Mengapa? Karena Indonesia merupakan negara kepolongan Sehingga memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar Salah satunya itu adalah rumput laut Berdasarkan klasifikasi kandungan koloid Rumput laut terbagi atas 3 jenis, termasuknya yaitu CMA Adanya komposisi kimia esoma chotoni yaitu Karbohidrat 62,67%, protein 4,95%, lemak 0,95%, abu 4,65%, seras 9,93%, dan H2O 16,85% Penggunaan rumput laut sebagai pembuatan kapal karagenan sangat efektif Karena karagenan yang dihasilkan sebagai besar Mengandung natrium, magnesium, dan kalsium Salah satu kemampuan yang dimiliki karagenan ialah Kemampuan untuk membentuk gel secara termopasibel Atau lorutan kental jika ditambahkan dalam rumput menyerang Sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, pengental, dan bahan stabil Di berbagai industri seperti pangan, formasi kosmetik, pencetakan, dan tekstil Kemudian deskripsi proses Pada pembuatan kapal karagenan dengan menggunakan bahan baku rumput laut E.K.M. Chotoni Diawali dengan pembersihan kotoran dan garam yang masih menempel di rumput laut Dimana rumput laut kering dari G101 Dialirkan melalui Elevator I101 Kemudian menuju tangki pencucian T102 Rumput laut yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam botai air cutter RC101 Melalui conveyor I102 Hingga memiliki panjang sekitar 2 cm saat keluar Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam proses ekstraksi karagenan Kemudian rumput laut yang sudah dipotong Akan dialirkan melalui conveyor I103 Menuju ekstraktor E101 Dan akan diekstraksi pada suhu 80 derajat celcius selama 2 jam Untuk mencapai suhu ini diperlukan air steam Sehingga dapat meningkatkan suhu Pada tangki ekstraktor tersebut Larutan KOH dipompakan dari T103 Menggunakan pompa P101 Menuju tangki ekstraktor Larutan KOH pada proses ini digunakan sebagai pelarut Rumput laut hasil ekstraksi berbentuk suri Dipompakan menggunakan pompa P104 Menuju filter pres FP101 Proses ini digunakan untuk memisahkan karbohidrat, protein, lemak, abu, dan serat Kemudian hasil dari pemisahan tersebut berupa kek dan filtrat Dimana kek tersebut akan dialirkan ke saluran limbah Serta filtratnya akan dipompakan Menggunakan pompa P105 Menuju tangki respirator T105 Untuk proses selanjutnya Pada tangki respirator filtrat Yang masuk akan ditambahkan dengan larutan KJL Yang dipompakan menggunakan pompa P102 Dan T103 menuju TP101 Larutan KJL pada proses ini digunakan untuk membantu proses pengetalan Kemudian pada TP102 dialirkan air pendingin Untuk menurunkan suhu filtrat Dari 80 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius Sementara keluaran dari tangki penambahan KJL Akan dipompakan menggunakan pompa P106 Menuju T106 Selanjutnya adalah proses penambahan etanol pada T106 Dimana pada tahap ini filtrat dari TP105 Akan ditambahkan dengan etanol yang dipompakan dari T101 Menggunakan P103 Filtrat yang diperoleh pada proses ini memiliki suhu 67 derajat Celcius Filtrat ini kemudian akan dipompakan menggunakan pompa P107 menuju C101 Proses selanjutnya ialah centrifuge filter Proses ini berfungsi untuk memisahkan air K2SO4 dan CL dari filtrat yang diperoleh sebelumnya Filtrat yang sudah dipisahkan akan dilanjutkan ke proses berikutnya Dan sisa dari proses pemisahan akan dialirkan ke limbah Hasil dari centrifuge filter ini berupa kek yang kemudian dialirkan dengan belt conveyor I104 menuju rotary dryer RD101 Pada RD101 ini kek tersebut akan dialirkan udara panas sebesar 200 derajat Celcius Penambahan udara panas ini digunakan untuk menguapkan etanol dan air yang masih terkandung pada kek tersebut Kek tersebut kemudian akan dialirkan melalui belt conveyor I105 Di mana pada tahap ini kek tadi telah berubah menjadi bongkahan-bongkahan yang akan dialirkan untuk proses penghalusan Sebelum masuk ke tahap penghalusan di ball mill, kek tersebut akan dialirkan masuk ke dalam blow box Di mana pada alat ini kek tersebut akan diturunkan suhunya dari 120 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius Proses selanjutnya ialah proses penghalusan di ball mill BM101 Bongkahan-bongkahan tersebut dialirkan dan kemudian akan dialirkan ke proses screen dengan menggunakan screen S101 Hasil screen yang berupa tepung akan disimpan di dalam gudang G102 Sementara hasil screen tidak lolos akan dipompakan kembali ke ball mill BM101 Sekian pengaparan dari perrencangan pabrik pembuatan kapa karagena Lebih kurangnya kami mohon maaf Terima kasih